Intro 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 Eeeeee Mau berang apa? Hi guys Welcome To another episode Of Crosdor Harus gitu ya, kayak opening tuh Soil banget gitu Today Hari ini, lo liat ya, kita berdua doang Biasanya di tengah-tengah gitu Tapi kita remove Lalu kita ilangin Ikan, jadi kita berdua Disini, kita mau ngapain Haysha yang berat Serembelah Anime yang muncul 2017 Dua ya? 2020 dia muncul 2020? Ya kayaknya 2019 akhir Gila, gue udah sedia handphone Nama bakal apal Nama bakal apal Ini gak di briefing sih HP Tahun 2019 Tahun 2019 2019 2019 pak Yoi Udah setia sama bapak Jujuz Hari ini kita akan membahas Season 1 dulu kali ya Karena dia baru ngeluarin season 2 nya Kita mau nge-review Season 1 nya Yang super Amazing Ini dia Tutupin aja muka kita kalo gak Demon Slayer Metsuno Yaiba Oke Kita akan ngebahas Seberapa amazing Seberapa wonderful Ini anime Untuk anime tahun 2019 Pas baru muncul Pas baru buju Karena gue nonton ngikutin dari 2019 Gue yakin ya Kalian nonton Gatau udah komiknya Parah kalian Parah Parah Komiknya duluan kok yang keluar Iya kan Pasti gitu kan Ya mungkin ada kayak Enggak gue baca komiknya dulu I believe dari 100 orang Mediwan Berarti dari seluruh Scrollsniper kita Cuma satu Cuma kita berdua doang Enggak jelas Kan dia sangat khas emang Karena emang Karena Kalo liat deh lu Mungkin yang pernah baca komiknya Atau kalo lu liat komiknya sekarang Emang gue gitu Karena Beda banget Visual Temanya sih Tema komiknya tuh Old 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 school style banget Parah Parah Itu parah sih Ya gue awalnya mikir pas baca komiknya Gue salah buka Apa bukan ini Apa hal gue bodoh Dia kebanyakan baca komik genre-genre baru Gue rasa Ini karena saya Loh kan animnya Itu bagus banget dong Grafiknya dong Parah Tipe table gak main-main dong Gitu kan Bener-bener Apa ya Tipe anime yang cantik Yang 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 jaman sekarang gitu Tahun 2019 Gitu Terus Gaya komiknya Kayak tahun Doraemon Kan bingung sayang Walaupun Isayana tetep The worst Kalo gambar Oh iya Ya Karena gue Gak bisa bedain Apa nyamain Muka Aaron itu Di anim sama di gom Beda banget Tapi Tapi kita tetep suka Kita suka Cuman gue bingung Nah ini masih mending Mungkin karena Gak tau ya Kinashino Yaiba itu Kayak mungkin juga Terlalu kecil ya Ngambil tokoh utamanya Usia berapa Sutan Jidor 6 Udah Gak tau Terkenalnya Tai Jidor Sedih Umur 16 tahun Dia jadi Official Iya dong Dia kecil Ini adik gue Ini gak tau Gila ya Kecil banget Gitu Kayak Mungkin karena Penggambarannya Dia Emang episode awal Emang dia masih kecil banget Itu kan 2 tahun 2 tahun kemudian Berarti kan 14 tahun Awal-awal Tuh 14 tahun Lu ngapain 14 tahun Depan pedang Gitu Ceritanya juga Tapi ceritanya sih Masih sama kayak di komik ya Walau di anime Kayaknya gue rasa Lebih dikembangin Mungkin di sisi Di sisi emosionalnya ya Karena kan kita Ngeliat visualisasinya tuh Enak banget gitu Kalo di anime ya Dibandingkan di komiknya Kayaknya gak Gak berasa Amaze lah Kalo sama efek yang Di komik yang Tipenya harus ada efek gitu Kayak gitu kan Ya Kayak biasa lah Maksudnya Anime-anime Manga-manga yang Diangkat ke 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 animenya Dari manga ke animenya Jadi Ya Lebih Kita lebih nyata aja Kita tahu Kita dari baca doang Dan Kimetsu no Yaiba Tuh buat gue untuk 2019 Jadi komik baru Dan pendatang baru Untuk Old style Story ya Jaman-jaman Edo Sebelum kayaknya Jaman-jaman Edo gitu Ini tuh Ya Ini tuh Bagus Dari visualnya bagus Story Story Storyline sih Yang harus diomongin Karena Kimetsu no Yaiba tuh Ceritanya tuh Sakit jiwa Apa ya Tersusun Mungkin Kalo dibilang Apa ya Ya Gore gitu Tapi Gore Tersusun Gitu Lu pernah nonton Blatsky gak tuh Blatsky tuh gak tersusun Tapi seru sih Makanya dia gak Gak banyak episodenya gitu kan Cuman karena Sakit secatu episode aja Gue gak bisa gerak loh Nonton itu Itu Gore gitu Tapi Imagenya juga Ada gore lah ya Cuman rapi gitu Iya Maksudnya gak gore-gore banget Tapi ya Ya pas Untuk Untuk cerita-cerita apa ya Perginjaan kayak gini tuh Gak terlalu ekstrim banget Masih Masih aman Gak ekstrim Kalau Blatsky tuh parah Blatsky tuh Buat gue sih Emang Emang thriller war Emang thriller Emang Kalo Timo Sinaiwa itu Masih Minjangan Tapi kita kebawa Kita kebawa Ke Apa ya Keemosionalnya juga Gitu Apalagi pas Keluarganya Meninggal semua Sesimpel itu Dia cuman berteguh Karena Udah malem Gitu kan Terus pas pulang Gak ada Dapet sih Apanya ya Jadi apa ya Shoot kameranya juga cakep ya Maksudnya Kaya cuman dari Angle Angle Posisinya Makanya Kena sih emosionalnya Karena gue gak putus Aku bikin Gue bikin review ini tuh Karena buat gue Dibanding anime-anime yang baru keluar ya Dari komik juga Buat gue Kimetsuna No Yaiba No Yaiba Itu Cool Amazing gitu Karena Karena kalo kita baca kayak anime yang lain ya kan ada yang lagi superhero nih, kaya emang Hero Academia, pas lu baca komiknya adegan-adegan bertengkar dan bertahunnya itu kan full kan dan udah-udah kelihatan gitu loh, dan emang versi modern karena berteknologi blablabla lah tapi kalo misalkan si Kimetsu kan nggak old style pake samurai, bener-bener kalo gue pribadi ya, karena gue suka banget sama Rorona Kenshin Rorona, terus Inuyasha, jadi buat gue, gue kayak mengulang ada anime baru yang zamannya kayak zaman 2 2 kartun ini, 2 anime ini, 2 manga ini, bagus gitu loh, dan itu tuh lebih jaman modernnya karena dibikinnya tahun sekarang jadi apa, editan gambarnya, lebih jerny, lebih alus gitu loh, tapi suka banget, makanya gue tuh suka banget, maksudnya 2 ama ini ya tapi gue lebih suka nonton anime-nya sama baca manga-nya, walaupun Rorona Kenshin, eh itu gimana lo ngomongin itu Samurai X, kalo Samurai X, gue nonton live action-nya itu suka banget gitu loh, maksudnya, jadi buat gue yang ada live action-nya, ya iya 2 itu maksudnya pada reviewnya ya, kalo keras ini reviewn saya udah-udah direviewnya sama ibu sebelah nih juga, makanya gue ajak dia kan, gitu, jadi buat gue sih, ini tuh cerita ninja lagi Samurai-samurai yang lagi, yang buat gue the best diangkat story-nya tuh perzombie-zombiean kayak gini, tapi menurut gue ini zombie sih ya kan iya bisa dibilang zombie ya lawannya tuh tuh menjadi monster slash zombie slash ga waras eh, hidup zombie pada saat gitu ya iya gitu, karena mereka nopal akari, jadi ya zombie aja yang ada di otak gue get so, bagus sih yang gue kaget tuh masih kecil aja, emisi-nya gitu kayak, weh, pas gue nget Gio aja, Gio ini kayaknya juga belum 20 tahun, kayak ngerasanya kecil-kecil amat gitu disini bisa ga sih ternyata tapi kayaknya emang anime baru tuh muncul tuh, karakter-karakter utamanya tuh kayak kecil-kecil yang sekarang-kecil apa kita yang mudah tuh? ah, walaah, please don't remind me from my age gitu, mungkin itu juga masuk aja, makanya gue merasa kayaknya muda-muda lah ya, tapi good gitu, jadi pas banget, pas banget mu karena dua yang tadi kita sebut, Samurai X, terus... ada zamannya itu pada zamannya dan mereka juga old-old jadi ini tuh kayak Samurai terbaru tau ga lo Samurai baru, anak-anak baru aduh ya, aku enggak teknik pernah terus ya, usah banget gitu, so... ya, teknik-tekniknya juga epic banget bahkan Rengoku ya Rengoku suka banget tekniknya, terus si... siapa Gio? karena Gio sama sama si... Tanjiro jadi aman ya, nggak pake teknik itu cuma Nezuko tapi dia juga keren banget, parah ada dia tekniknya pas melawan si laba-laba itu yang meledah yang meledah yang meledah sebenernya nggak waras jadi, buat gue 3 tokoh ini tuh the best main mau gue bahas karena ini anime tuh nggak waras dari story lainnya buat gue tuh, nggak waras terus, generasi terbaru untuk ninja Samurai untuk Samurai buat gue terus lagu soundtrack dan isi-isian musiknya kalau soundtrack sih ya nggak pernah mau ngecewakan Lisa Lisa emang the best banget thank you for the music man dan selamat atas kemenangannya juga terus menang loh di jawaban Charles congratulations by the Charles because the music is amazing dan suaranya juga apa ya, ngebawa banget kayaknya cocok aja julin sama setiap adegannya gitu-gitu kan dan gue nggak ngerti sih misalnya kalau kita mungkin abis ini gue bakal mempelajari tentang cara pembuatan anime ya karena maksudnya kalau kita lagi nge-review tentang Marvel segala macam kita punya di tengah kita nih yang sedang bilang dia tuh isian perfilman tuh dia mudah membicarakannya nggak tau sih lu kira-kira menurut lu apa nama untuk pengisi suara di anime? karena gue nggak tau namanya seiyuu seiyuu nah untuk seiyuu that's freaking amazing man you guys amazing ya ampun gue nggak ngerti sih seiyuu-seiyuu yang ada di Kimetsu sih udah lumayan senior ya buat gue mereka parah nggak waras men dia kacau sih apa ya gue nyari Inosuke Inosuke kan suaranya serep banget ya ini seprofesional ini pengisi suaranya Inosuke dia ternyata pengisi suaranya Soma Sogeki no Soma Soma tuh suaranya nggak seserah gitu terus dia ngisi suaranya yang Sword Art Online karakter utamanya itu kan suaranya nggak gitu tapi di Inosuke men makanya buat gue tuh Zenitsu juga tuh pakai suara yang lembut tuh sebelumnya iya maksudnya tapi kalau Zenitsu tuh dia masih ada ngisi-ngisi suara beberapa anime yang suaranya tuh masih ini lah tapi kalau si siapa? Inosuke rata-rata karakter yang dia isi suaranya itu bukan suara yang Inosuke kalau lo nonton Inosuke suaranya agak-agak nyolot gimana gitu gitu kayak serak-serak teriak ngejerit nggak jelas bahkan gue pikir dia yang isinya Bokugo Bakugo Bakugo iya itu ternyata bukan tapi kan karena Bakugo kan serak juga kan dan teriak-teriak emosi marah gitu kan ternyata bukan gitu soalnya gue nyari kemarin suara dia dan castingnya tuh pas buat gue pengisi suaranya tuh pas-pas keren kalau di Jepang itu penulisan juga dihadirin kok buat pilih siapa yang jadi seiyu-nya biasanya jadi karena kan yang tahu karakternya komiknya dia yang nulis kan iyalah jadi kayak sonok kan menurut lu si asyiknya iya dari itu keren banget gitu loh kamu harus mulai mencari tentang Mako Rumiano itu seiyu number one in Jepang yang udah tahu pasti ya nggak mau dia cari dulu karena gini ya karena kan gue gini gue lupa nama ya gue lupa nama dia tuh dari zaman tapi kalo i know dia udah lama banget dia udah tua banget jadi dan dia tuh memainkan suara-suara yang kita gak duga kayak oh itu dia i know him i know i sure i know him dia ngisi-si ini iya 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 emang dia ngisi disini juga? enggak kan enggak kan mahal mahal itu kan cukup terkenal kok karena doi udah tua banget ya iya gitu keren kan karena seiyu juga udah sekolahnya di Jepang itu jadi kalo mau jadi seiyu tuh harus sekolah dulu gitu dan gak gampang karena sekolah seiyu tuh rame banget ya kalo di Jepang iya kayak gitu makanya seiyu-seiyunya tuh the best banget gitu tapi pengisi pengisi musiknya juga tuh sakit pak gak waras lah itu kita butuh tau juga tuh mereka karena keren banget gitu terus karakter 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 who's your favorite character in here oh nanya gue oh iya oh iya bakal dihujat oke 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 kita bareng-bareng oke karena karirnya sama begin kita sama karena gini kita suka apapun jenis cerita tapi kalo ada jenis gini gue harus cari hmm ininya tuh sekeren apa karena kalo itunya keren berarti ini cerita bagus banget kayak 3 2 salah 2 1 emang kalo karakter villainnya jelek itu tuh selalu ya aduh karena kita tuh dicari tuh villainnya dulu go villainnya kalo bagus banget cerita tuh pasti bagus banget ini mohon maaf muzan tuh terlalu hot muzan tuh taktifnya men terlalu hot everything he do tuh hot jadi udah amazing mohon maaf ya tajidor dan dia mohon maaf ya jadi kamu mau lawan anak kecil muzan ya parah 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 muzan tuh keren banget terus gue sampe kira gila gue secinta itu sama Lord Voldemort ya dia favorit villain gue sama abis itu siapa di disney yang di ariel yang yang gurita dia salah satu favorit gue villain gitu loh untuk karakter-karakter yang kayak gini dan sekarang muzan welcome gila gue favorit banget gila parah dia tuh aduh gak pake hati tau gak sih keren banget parah karakter tuh gila orang kalo bilang aduh gue benci banget sama muzan gini ya gue juga benci gitu maksudnya bencinya dalam kategori kayak iya dia jahat karena dia villain iya iya lu kalo tanya favorit karakter ya iya iya parah si tanjidor jolek enggak cuman Tanjiro itu karakter utama kan ya terpukah kalo suka sama dia disanggap itu iya susah berapa tahun dia musuhnya di gue sih gak ada urusan kayak gitu ya ada karena kalo Tanjiro tuh semua orang pasti suka sama dia even gue juga suka sama dia bahkan kadang gue suka kesel sama dia cuman kalo favorit karakter yang baik ya gue malah gak suka sama Tanjiro gue lebih suka Inosuke yang baik gue gak tau Inosuke tuh masuk baik atau tengah-tengah atau di hutan aja dia baik dia baik dia baik karena buat gue karakternya tuh yang yang mencolok dan cocok jadi karakter utara utara utama utara gak tau utama iya Inosuke ya kan Tanjiro tuh kayak kena ruto gak sih kena ruto gak sih kena ruto kena ruto gitu iya gue lagi mencoba untuk mencari karena gue suka banget Samurai X sama si Inuyasa dan gue suka karakter utama mereka berdua nih enggak enggak deh pokoknya vilainnya gue suka tapi karakter utama mereka the best banget dan vilainnya saya suka tapi iya parah cuman dua orang ini tuh parah banget karena disini belum 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 ya Tanjiro belum Ajida belum karena sampe akhir juga dia masih di usia yang seperti itu kok kayak iya makanya masih kacau kan tapi keren banget terus apa namanya karakter-karakter di siapa? Hasira Hasira gue penasaran banget sama si yang budak ah batu tadi pun nafasan batu ini bener-bener batu oh iya ya itu lah ya foto gue guys hahaha maafkan aku yang gak apa-apa nangis kan nih iya yang gak apa-apa nangis tapi sumpah gue tuh tapi sumpah ya gue tuh dapet kalo misalkan katanya tuh dia apa namanya karakternya apa gue ngeliat karakter dia di cerita-cerita itu gue tuh kayaknya agak gak suka sama dia tapi gue malah penasaran sama dia oh ini anak nanti ceritanya di nanti dia ada karena aku penasaran banget that's why i don't like this girl ya karena kadang dia tuh suka spoiler-spoiler bang bang emang tapi sama adek gue terus digini-gini spoiler-spoiler mereka tuh suka nontonin spoiler gue gak gak nontonin spoiler dia baca dia baca manganya terus gue mau bahas ini ya karena kita sebelum ngebahas ke movie gue mau bahas kenapa manganya kelar karena buat gue kalo ini seri dipanjangin kayak One Piece gue suka tapi kalo kepanjangan kayak One Piece gue gak suka dia takut penulisnya pasti takut karena risikan banget cerita-cerita kayak gini karena maksudnya Semura X terus ibu biasa mereka kan berhenti cepet banget kan dan buat gue tuh emang sih maksudnya udah kelar kita suka segala macem gue tuh butuh cerita selanjutnya gitu loh gue butuh gitu loh makanya harus memberikan kesempatan sensei sensei tapi semalam ya semalam gue apa namanya karena udah kan segala macem gue nonton kita nonton season 2 dan gue langsung memutuskan untuk baca lagi karena kemarin gue bacakan bentar loh gue tuh baca dan gue berhenti pas si siapa si Tanjiro turun dari gunung setelah 2 tahun setelah dia udah ngebelah batu iya emang gue baca disitu doang gak baca full gak baca semuanya jadi dimiliki sama Sabi ya disitu makanya disitu gue baca dan belum sampe yang disitu suara Aaron oh iya 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 cuma jadi kameo kasian banget gak papa gak papa kamu disitu cuma buat jadi kameo udah mati gimana sih terus dah poinnya berapa kalau season 1 untuk sebagai pendatang baru di 2019 ini 2022 ya aku kasih maybe 8,5 tapi sama 8,5 karena untuk season 1 emang ini cerita bagus ya emang pembukaan yang bagus lama ya plotnya kayak menurut gue lama sih kayak cuman emm karena dia belajar aja lama banget lama banget 2 tahun dan kita nonton semua proses dia belajar iya itu bener-bener ngejelasin ngejelasin banget lama gitu dia mau ngasih tau kalau latihannya itu berat iya iya jatuhnya lama kalau kata gue iya tetep gue toh-tuh ketemu sama 2 sahabat gi aja 2 karakter utama yang lain aja itu lama pas akhir-akhir ya itu lama tentunya mereka akrab padahal cuman kebetulan sama lulus kan dan selama episode 1 itu tadi mulai dia daftar itu berapa sih episode ya gue lupa deh episode 1 season 1 hampir 20 episode yang pas dari dia ikut ujian 15 iya iya kan sampai 15 terus dia masih di tingkat 1 Mizunoto asli iya dia tingkat 2 baru kan setelah pulang dari dari movie dari movie dia udah season 2 baru iya baru tingkat 2 eh night ini ya di kanoe jadi ya gitu kanoe ini 8,5 lah tapi the best kok bagus banget untuk permulaan anime baru tuh anime baru tuh menang wajar lah menang dimana-mana wajar dimana-mana chart dia pertama wajar banget gue gak tau ya penulisnya cerdas banget langsung collab atau terlalu berlian banget collabnya tuh bukan collab bikin anime tuh sama home production yang memang udah bagus gitu kayak eh payut for table tuh kan bagus gitu lagi ya kalo lo sering denger pajaknya abis di mata katanya katanya begitu jadi bagus gitu loh maksudnya kok bisa biasanya kan kedatang baru loh komik gitu dan lagi seperti yang saya bilang gaya komik ke Indonesia gitu karena komiknya tuh bener-bener old style banget lo kayak berasa lo juga setuju iya lo tuh kayak berasa itu komik terbit barengan sama sebu biasa sama samurai ex emang kawanan iya begitu makanya gue bilang kita harus ngebahas karena dia tuh bener-bener komik old tipe old tapi pas di anime-in berasa banget modernnya berasa banget ininya parah 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 dan gak berasa apa ya old itu gue gak tau sih penulisnya tuh emang punya koneksi sama orang UFO table apa gitu dan buat gue alasan kenapa gak berasa old banget dua dua anime samurai yang kita tadi sebutin itu ya mereka tuh gak terlalu punya ciri high style ciri high style atau gak terlalu colorful gak terlalu colorful dan disini karakter mereka masing-masing gue suka banget dari Tanjiro terus siapa Genitsu terus Inosuke wow gue hafal Nezuko terus Giyu si si siapa sabu sabito sorry sama yang si batu-batu itu yang lain-lainnya semua tuh punya ciri khas warna-warna colorful apa ya warna ini kalau lu ngeliat warna ini ya itu inget-ingetnya dia gitu kayak pink dia pasti Nezuko terus piunya piunya bagus apalagi pas si Nezuko dibawa pertama kali itu sama si Tanjiro yang dia start kan maksudnya yang tadi gue bilang pengambilan gambarnya cakep banget semangat dibawak-emakannya lagi salju-salju gitu so the best jadi kalian harus nonton karena season 2 nya udah muncul so mau berakhir ending dari season 1 itu Tanjiro travel sama travel adventure bareng keliling bareng untuk pertama kali dari sini kita tahu ya orang kotaknya Zenitsu hanya Zenitsu sisanya orang kotak karena Zenitsu Tanjiro sama Inosuke sama Nezuko pergi bareng-bareng untuk ngeluarin kasus bersama-sama ya pertama kalinya eh kedua kalinya berarti kedua kalinya mereka berempat bareng-bareng dan di sini di movie itu ending mereka ketemu sama yang terkenal yang terkenal Hashira 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 Rengoku Kyojiro 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 Rengoku Kyojiro Rengoku 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 gue suka banget gila movie movie nya kita bahas sekarang movie nya apa movie nya? apa keretanya namanya? Diamond Slayer Freaking 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 crazy forget the name Mugen Train hahaha gue lupa nama nama keretanya gue bener-bener lupa nama keretanya nama keretanya infinite Mugen maafin aku ya pokoknya gitu Mugen Train itu menang lagi ya mau maaf ya langsung poinmu 1 sampai 10 udah 10 ada 100 ada sejuta pun ada a million aduh gila parah awal gue mikir kayak cocok gak sih jadi movie karena kan di komik ya gamblang aja diceritain gitu kan terus pas dijadiin movie oh boleh nih gitu ternyata jadiin movie tuh masih make sense lah ibaratnya walaupun melawan dua musuh jatohnya jatohnya dua musuh dan endingnya chaos pak endingnya tuh itu lah tadi ini penulisnya cerdas banget karena kita gak bisa ngeduga gitu kayak pas si Tanjiro meninggal sebuah keluarga juga kita gak ngeduga sampe terus itu kan gak ada yang ngeduga gitu terus pas apa namanya dia ngelawan iblis yang tangannya banyak gitu pas di ujian gak ngeduga juga gitu kalo bakal menang kalo bakal menang dan akan ada iblis udah pasti menang cuman kita gak tau kalo secepat itu dia bakal ngalahin iblis crazy nah ini juga sama gitu pas sama Hashira Hashira si oh bat bara gue gak tau dibilangnya bara tapi api tapi ngomongnya hi sama aja sih artinya panas panas juga kayak gitu dan apa namanya di kereta dan ya baru lah gue juga kaget ternyata Inosuke tidak tahu berapa itu apa dan Tanjiro juga tidak tahu apa mereka kocak sih sumpah di movie sih buat gue disitulah kita melihat jenitsu pintar iya enggak tapi gue mau ngebahas tentang kekuatan villain yang pertama dulu villain yang pertama ini parah pak itu villain pertama tuh ngaco ya gue mau kasih tau ya kalo kalian nonton ya itu kan dia dibikin tidur dengan mimpi kan sumpah gak guna banget jenitsu sama Inosuke mimpinya demi apapun itu mimpi tersampai itu kekuatan tersampai yang gue pernah nonton kekuatannya keren tapi untuk untuk Rengoku sama si Tanjiro gue dapet men pas gue nonton dua orang itu sumpah gue kan nonton bareng-bareng sama dari gue tawa asli gue sama Aji tuh ngakak gak penting banget karena itu kan innernya dia iya innernya dia iya dua orang itu pas hidupnya sumpah pas adegan tau gak sih pas adegan gue di Inosuke sih ini ngangkap banget parah gue dua-duanya dua-duanya gak sumpah apalagi pas adegan siapa yang jahatnya anak-anak kecil yang jahatnya yang jahatnya masuk dalam mereka sumpah Inosuke sama jenitsu bener-bener kacau mereka tuh karakternya chaos gue suka aduh ya ampun cuman Denny lawak banget mereka mood booster banget iya banget karena gue jadi merasakan susahnya jadi Tanjiro ya iya enggak 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 Tanjiro sama gobok yang kadang-kadang kadang-kadang kadang bener dia official 100% gak ada otak emang dia gak mikir dia terlalu terlalu terpengaruh parah gue bilang kayak gila ini tuh ini tuh movie ya lu tuh kalo nonton movie di anime kalo gue nih kenapa gue suka Conan dan movie-movie nya sampe gue tonton gara-gara setiap kita nonton Conan kan abis dimana dia mau keluarin movie kan movie nya itu nyambung sama cerita kan nah selalu ada kaitan-kaitannya kan jadi kita terpuas kan sama kejadian-kejadian yang terjadi di serisnya kan nah itu alasan gue tuh nonton semua movie nya Conan tapi One Piece gue nonton pun cuma 2-3 movie dong karena gak seterpuaskan itu gue nah gue tuh lebih suka anime tuh kalo ngasih movie gak usah deh lu jauh-jauh lu lu kasih aja inti kena maksudnya kayak ini tuh udah nih season berantem disini abis apa sih maksudnya pasti kan ada yang kayak berantemnya keos banget atau gimana gitu atau apa apa sih ini pengen lanjutin dong atau kayak misalkan Rengoko ini kan jalan pergi kan coba dong ceritain ke dia atau misalkan salah satu dari event dan salah satu dari mereka gue tuh pengen dapet ceritain gitu kalo di anime yang lain tuh gak sesengurut itu ada iya ada lagi jauh buat gue tuh agak-agak jauh lah jaraknya dari anime nya dari serisnya gitu loh dan siapa Demon Slayer ini keren pak dia nyambung banget even berakhirnya movie nyambung ke season 2 jadi pas banget dan buat gue emang lo gak perlu kerja keras banget gitu loh pasti gue sih belum baca komiknya abis ya gue gak tau ya buat gue sih kalaupun di komiknya selengkap sama di movie ya keren karena dia ngejadiin komik itu movie jadi kayak ya tadi gue bilang penulisnya ini cerdas banget dia gak tau mau dibawa kemana gitu ceritanya kayak udah bikin kerakanya gitu kan terus udah deh dibikin tuh gitu kan mungkin kebanyakan ada penulis kayak apa ya nulis aja gitu ngalir itu juga boleh cuman jadinya gak terstruktur kayak si Demon Slayer apalagi untuk action ya action tuh kalau anime rentan sih karena kebanyakan orang tuh mikirnya yaudah matiin aja tokohnya tokoh utamanya entah dia tentu hidup lagi aja jauh gitu kayak Attack on Titan ini gue udah pernah dengerin gak kelar-kelar kayak gitu kayak gitu kayak gitu kebanyakan kayak gitu jadinya kalau action gitu tuh agak susah nyari kaitnya tuh karena takut beresiko ah ntar gak seru nih apa namanya berantemnya terus ah ntar musuhnya udah udah ketawan nih semua musuhnya udah ketawan gue ngeluarin musuh apalagi ya kayak gitu gitu action tuh entam disitu kalau anime ya kalau ini demon ini kenapa gue bilang bagus dia kayak gitu kayaknya dia bikin dulu kerangkanya sampe abis maksudnya gini gak si siapa yang musuh pertama di kereta itu kan dia udah mati kan yang abis itu pilih yang kedua tuh yang tingkat tiga siapa namanya Akaza Akaza ya maaf sorry si Akaza itu kan even nanti dia muncul di series gue gak masalah kalau dia muncul karena kan kan dia harus diselesaikan dong maksudnya gitu loh menurut gue tuh menurut gue tuh menurut gue nih kalau misalkan autor atau penulis atau gimana mereka itu ya kalau terlalu takut villainnya muncul abis itu kehabisan villain atau kehabisan cerita ya karena ada satu anime yang gue pernah baca dia tuh stuck berhenti gitu aja dan itu ceritanya bagus gue lupa dan itu ceritanya bagus emang agak agak sedikit parah sih gorenya sih tapi gue suka gitu loh cuman dia tuh berhenti buat gue tuh gak perlu lu berhenti dan gue carikan ternyata dia tuh berhenti karena dia tuh bingung gore apalagi ya iya pasti gitu gore apalagi ya gitu loh sebenernya gue tuh gue baca ya maksudnya gue baca lu balikin si karakter gini atau gak lu munculin karakter yang tipenya gini lu jadiin kuat aja even kayak gitu aja gue tetep baca sih karena maksud gue itu ceritanya pas gitu loh maksudnya gitu loh dan menurut gue sih karena kan gue gak ngebikin ya tapi kan mereka yang bikin cuman menurut gue mereka tuh terlalu ketakutan dari pandangan kita sebagai konsumen mereka tuh terlalu takut dan terlalu panik karena semakin besar karya lu ekspetasi orang kan makin lebih jadi pada saat itu nge-push lu gue harus bikin menarik gitu nah itu tuh jadi tekanan pasti karena buat gue Aoyama Sensei itu dia gak sama sekali mikir oh gak dia gak ada punya pikiran dia gak mikir dan dia gak mikir setiap episode walaupun kita kesel banget sama dia kita selalu kesel ih keluar kan ini kan kita dipuasin gitu loh tapi dia tuh gak gak ngerti ya kayaknya dia tuh gak mikir gitu dia lagi bikin youtube ya oh dia di youtube kan dia lagi bikin youtube iya gue nonton pak anda gak kerja anda gue nonton pak gak ada bahasa inggris ya gak apa-apa lah pak gue gue rela lah karena karena parah sih buat gue maksudnya gitu loh itu Ooyama tuh salah satu Sensei yang paling nyantai yang dia tahu gue mau ya habis 2 tahun juga penggemar gue masih nonton walau kesal karena buat gue ceritanya tuh karakter jahat di Conan itu-itu aja itu aja cuma kayak apa ya bukan nambah ya jadi lebih-lebih eksis aja misalnya di pertama awal-awal yang eksis itu si A gudu iya tapi ada nih tapi gak gak terlalu di explore terus oh si B ini oh ternyata ini ada iya iya palingnya mungkin kehabisan ide ya mungkin ya terserah lah iya karakter aja sih Ooyama jadi lu bisa melihat kan kayak Taukit mirip sama Shichi mirip sama Heiji kalau putih kayak gitu itu aja sih abis tapi kalau yang lain tuh ide nya tuh banyak untuk karakter gitu loh jadi buat gue tuh gak perlu takut-takut banget gitu loh karena sumpah apa yang Metsuna Yaiba lu bilang tamat kemarin gue sama dia tamat tamat gue langsung pengen baca karena kalo lu baca komiknya gue tau suka lu baca komiknya tapi bukan kalo lu baca komiknya dan animenya itu tuh yang kayak gue bilang dipanjangin gitu sama dia pinternya dia disitu jadi walaupun bahannya segini dibikinnya lagi tuh segitu gitu jadi makanya masih berkaitan bukan masih berkaitan ceritanya begitu tapi di detailin makanya lama banget liat pas di season 1 tuh menurut gue lama gitu season 1 lama kan dia masih ongoing 2021 2020 tuh masih ongoing waktu covid masih ongoing padahal harusnya bukan harusnya scriptnya sih harusnya udah jadi pasti lah tinggal animenya doang tinggal proses di randingnya doang karena gitu karena amatnya bener-bener dimelarin lah ceritanya gue penasaran banget ngebacanya gitu loh karena langsung bilang udah abis tuh apa ya endingnya tuh apa gitu karena gue gak ada bayangan bak endingnya juga kesel sih tapi ya makanya gak kenapa gue nunggu animenya walau udah baca komiknya biasanya kita kalo udah baca komiknya tapi udah lah udah tau gue ceritanya parah lah lu gak bisa gitu di Kimetsu ini makanya penulisnya cerdas banget bikin kita nonton animenya dan baca coca coca makanya gak tau kenapa ini crazy anime sih ini ini kayak semua ternyata yang gue kudian ada gila pak di movie ya ini ini kita balik ke movie ya ini kita langsung bahas ya ini yang tadi gue bilang siapa sih yang masukin musiknya siapa sih ide-ide apa apa konteksnya sih scoring ya scoring ya scoringnya tuh apa deh pak parah demi aku gila itu berasa emosinya berasa gitu itu adegan apa sih yang gue bilang kayak gini lu gak usah nolongin gue nanti lupa lu makin parah dan gitu ini biar gue aja yang lawan pas adegan itu musiknya kan kayak bung 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 abis itu dia ngomong kan musiknya tuh dikecilin tapi adegan dikecilinnya tuh pas dia ngomong tuh kayak kayak wah kayak dapet gitu terus abis itu pas kayak dia mau nolongin tuh udah gak usah abis itu dia berantem lagi musiknya tuh kayak langsung balik lagi pas adegan ini ini yang gue bikin gue langsung terus bilang gila ini musiknya gak warah sih adegan pas terakhir eh enggak 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 terakhir di tengah-tengah pas dia ngeluarin semua kekuatannya sebelum dia mati yang dia pedangnya terus darangnya terus si siapa? si Tanjiro sama si Inosuka itu kayak ya ampun jangan-jangan mereka udah judi karena Rengokon diem kan itu musiknya padahal kayak pas abis berantem pas musiknya genceng ya abis pas mereka tiba-tiba diem dua-duanya diem musiknya tuh kayak dibikin kayak apa ya buat ngeliat mereka berdua abis itu tuh ee karena kan diliat dari belakang Rengokonya kan diarahin ke belakangan terus diarahin ke apa namanya ke Inosuke Inosuke ngomong musiknya tuh kayak gimana gitu abis itu arah Rengoku tuh langsung dikencengin lagi arah ini gila gue langsung lah musik gue gak bisa ngekontrol padahal dia maksudnya gue udah nonton Kimetsu tuh udah pas dia movie at war gue nonton kan terus terus dan berapa lama gue nonton gitu terus maksudnya gue udah nangis ngerti gak lo tapi kemaren kan gue nonton untuk kedua kalinya kan kedua tiga iya gitu dan gue nangis ngerti gak lo dan gue nangis gak paham gue nonton Rengoku karena kalau berkali-kali sadar tuh gue langsung iya musiknya tuh crazy dimainin banget aduh sumpah pas mereka berdua ngomong buat ke Rengokunya tuh kayak gimana gitu aduh sumpah ya itu emang kalo untuk 5 scene part the best banget gue sampe bilang gila sih tapi gue tuh gue tuh inget ya gue mau nge-review ini tuh karena gue ngerasa kalo musik sama sama semua adegan tuh combine jadi satu crazy nya gak kelar-kelar gila gue tuh sampe pas mau bikin review ini pas mau bilang yaudah sama gue aja gue bilang kayaknya gue emang harus belajar deh tentang tentang animasi tentang film karena maksudnya gue salah satu yang gak sama sekali paham atau hafal nama-nama apa sih ya kayak Cici kan tau scoring segala macem umur segala macem gitu gue tuh emang gak tau gue cuman penikmat dan gue tau mana yang gak gue suka dan mana yang gue suka gitu loh dan ini tuh crazy banget Aisyah Ibn Atul Juli dan ini senambela semua parah semua demi apa-apa parah setor nama lengkap gue siiii tapi gue tulis gede-gede nanti itu juga keren banget walaupun disitu cuma ngeliat berapa karakter ya berarti kita ya cuma mereka bertiga Nezuko Rengoku yang jahat sama Yume itu gue gak tau sih karena kekuatannya mimpi itu sama empat anak bocah yang masuk ke dalam ini bahkan kita gak tau namanya ya itu dong ada kali namanya disebut sekali terus bapaknya dia juga muncul bayang-bayang yang mamanya mamanya cak omong parah cak omong kenapa bangun bapaknya gila mungkin belum gak gila kayak Hashira itu ini harus dicari tau juga nih Hashira kenapa si Hashira bapaknya si Rengoku karena mamanya meninggal gue juga mikir sih gitu ya tapi karena dia karena ketauan kalau dia punya eh udah matahari sama matahari dia merasa diremehkan iya padahal gak ada yang meremehkan gue dia gak ngeremehin dia dia terlalu kuat padahal cuman dia gak kuat aja palanya sama Tanjiro enggak enggak ada yang palanya lebih kuat tapi tapi parah sih gila gila itu sederhana banget ceritanya itu movie sederhana banget ceritanya serisnya ya seris banyak banget kan terus ceritanya banyak banget kan apa apa ya unek-unek di cerita season 1 itu kayak rame banget gitu ya rame cerita kayak apa ya merasanya baru mulai nonton itu pas dia ngelawan Rui doang kayak yang ngelawan bulan bawah 4 doang kayak itu kayak kayak beneran berantem baru ya kan udah hasilnya telat banget datengnya enggak usah pake hasilanda kalau gitu rak aja gak kebutuh itu ada yang paling gak suka gitu emang itu gak ada yang mati ya maksudnya teman-teman Tanjiro gak ada yang mati ya abis dong mbak habis habis dong terpun Giyu telatnya luar biasa ya mereka semua kalau ngobrol di jalan sama Shinobu mereka gak cocok jadi hasil eh gak ada yang cocok mereka hasilkan tapi kan sering tadi jodoh-jodohin kan Shinobu sama Giyu gue gak ngeliat gue gak ngeliat kecocok gue gak mau ngeliat yang satu sarkas yang satu gak peduli tapi kan sebelumnya kisah masalunya si Shinobu ya pas ketemu si Kanawu sedikit banyak engkah juga kanawu 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 susah emang nama-namanya gue gak mau inget nanti juga gue inget kalau baca insya Allah gitu jadi movie tuh semua ya dari story semua semua bahkan kan sampai khusus buat khusus ini kan bikin buat apa soundtracknya itu tuh khusus jadi bener-bener minta bener-bener minta apa penulisnya penulisnya itu kan pianis jadi dia nulis sekaligus aransemen lagu itu main nyanyi itu selisai Yuki who siapa gue lupa nama belakangnya Yuki namanya ada videonya yang Yuki itu yang bikin lagunya itu main piano doang terus misalnya nyanyi itu cuma diiringin piano pemurai itu barang api itu the blush gue gak ngerti itu movie tuh harus didedikasikan sebagai the best movie kayaknya kalo memang nanti gue gak tau ya apakah movie kedepannya itu bakal menceritakan kematian Hashira satu-satu gak ngerti sih hahaha kan emang anak sarkas satu ini nih kalo gak spoiler hidupnya gak jadi dia pada Hashira mati dia buat movie stop terus dibikin misalnya kan ini api hemura ntar air gak mati sih air anak anjay hahaha gak mati tuh gue lagi emang punya kawan kayak gini ngomoran tuh isi gitu gue gak tau juga ya akhirnya emang terang ya air gak mati hahaha 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 ya bagus ya kalo kalau Giyu gak mati ya karena karena gue penasaran sih kenapa dia bener-bener sampe dibenci tuh gue penasaran ah gue juga benci sih kan dia dia macem kayak gitu ya ya ampun tapi emang ya mungkin itu dijelasin sih apa ya gue baru tau kan si Tanjiro tuh nyari kebenaran soal Kagura no Odorue tarian Kagura itu yang api apakah dia jadi pernafasan api atau bukan tapi dipatahkan langsung sama Renko ku bilang gak ada penguasa api yang pedangnya masih hitam gitu pasti bakal langsung merah make sense tapi kalo dia untuk jadi pernafasan air gue juga gak setuju gue maksudnya air itu harusnya tenang si Urokodaki tenang terus si Giyu bukan tenang lagi diam Tanjiro ini terlalu berkobar-kobar seperti si Renggoku gitu kan si Renggoku kan gak ada semangat banget sih semangat banget sih semangat banget gitu kan terus adegan terakhir semangat-mangat ya ya itu cuman si Tanjiro ini kayak kalo untuk jadi air yang gak kena jadi api kurang juga sebenernya ini sebenernya pengaruh di season 2 ya apa karena jumping langsung season 2 aja nih karena season 2 ada adegan si Tanjiro ngeluarin kekuatan yang pertama air tiba-tiba ke api gue sempet mikir gini kenapa kan si Renggoku bapaknya Renggoku itu si Renggoku senior nih ya karena ya karena dia bilang kan sebenernya tuh apa yang dari suku matahari ya gerakan eh yang ini pernafasan matahari itu dia itu yang utama adanya pernafasan itu itu dari matahari air air batu gue belum sampai situ nah air batu itu kan semua berdasarkan dari matahari kan buat gue gini kalo memang udah ada dasarnya kita kan nonton banyak anime ya maksudnya ini review ini pendapat gue berdasarkan yang lain aja ya maksud opini gue aja ya maksud gue yang aja bisa kenapa dia nikah oh maksudnya menguasai iya karena adegan dia awal yang ngelawan di season 2 ya di pertama itu adegan dia ngelawan si cewek itu pake air pertama kali ya kan baru setelah dia mikir kayak ah gue takut bakal kalah segala macem akhirnya pindah ke api buat gue keren banget kalo misalkan di combine maksudnya kayak kayak lagi nampinya pah pertama air terus langsung pernafasan kedua langsung api gue sih tau pasti bakal mati gitu ya karena kuat banget kan tapi kan maksudnya itu kan bisa dilatih kan maksud gue siapa yang mau itu yang masih pertanyaan nih karena gue pun udah gak ada tuh siapa yang mau ngelatih dia siapa yang mau ngelatih dia gitu loh kecuali dia pake ingatannya ngeliat tarian bapaknya itu gitu loh dan belajar pernafasannya gitu karena buat gue makanya gue bingung kenapa ini udah abis karena gue penasaran menurut gue ya terlalu cepet untuk abis sedangkan yang ada di pikiran gue lebih baik dia tuh pake dua kekuatan itu makanya lu jangan spoiler stop jadi menurut gue sebenernya ada nama ada nama jurus juga pas di season 2 itu nah yang menggabungkan kayaknya tuh akhir sama apa makanya kalau misalkan dua-duanya bisa digabung why not gitu karena buat gue Tanjiro tuh kuat gitu loh menurut gue dia tuh toko utama yang memang dibikinnya tuh kuatnya tuh banget gitu loh jadi menurut gue untuk dua kekuatan yang ada di Kimetsu no Yaiba ini dua ini nih gue rasa cocok sama Tanjiro gitu loh jadi kayak gitu sih kayak untuk ngelawan kerocok-kerocok monster aja ya kayak bocil-bocil monster kayak cukup ditendang temennya Juko nih iya sih emang cakar aja ya kan temennya Juko gue curi gue temennya Juko temennya Juko juga nih makanya gue lebih jahit enak nih pasti tau sesuatu ini aduh udah abis bacanya emang gue mau baca komik tapi masanya gue bakal stop baca komik weh enggak maksudnya sampe Rengok mati karena kan kita lagi mau nonton seri sih ya kan bakal spoiler nanti malem nanti malem itu episode 7 nanti malem episode 7 jadi kita bakal nge-review lagi nanti setelah kelar gitu ya kan season 2 mau dibahas kan sampe 3 part jadi kita ngebahasin itu ada 3 video guys kenapa tidak bergunanya Uzi lama banget sampe ke Medan Perang dia ngapain sih sama biminya 2 udah 3 belum oh 2 yang satu kan masih tidur oh yang satu kan masih tidur yang berada di Medan Perang yang di Medan Perang yang di Medan Perang itu nomor si Dian Isu Inang Suke dua biminya itu sama dia gue gak tau ngapain mereka udah kelelar kita anjur lagi sekarat orang yang disona lebih kuat ya sendirian ini ngelawan kain 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 berlima coba apa yang gue asira lagi disitu asira kayak yang ngaco ya gitu lah pokoknya season 2 sih ya walaupun gue sangat menyayangkan daki itu iblis sih ya kenapa cantik banget gak bisa berkaca-kaca karena ini belum kelar nih kenapa si Bambang iblisnya kayak begini cantik banget loh daki itu itu di kata jaman dulu kan apa kota hiburan ya tapi kalo di sekarang mungkin maksudnya mistrik merah Jepang kali kayak masih ada kopi sekarang iya jadi tempatnya kalo sekarang kan namanya itu geisha maiko gitu kan sama apa namanya ya geisha maiko sih yang terkenal nah jaman dulu tuh namanya oiran oiran ini udah tinggi banget nih jabatannya sebagai itulah sebagai penghibur gitu kan lebih tinggi tuh sampe sekarang ada cuman kayak jarang orang kayak apa ya seleksinya ketat banget lah jadi gue gak ngerti seleksinya gimana sih tapi ya pokoknya tapi gak mau tau ya kalian gak mau tau kan gue juga gak karena oiran beda sama geisha kalo oiran makin tua makin mahal i don't know why tapi begitu oke kita stop pembahasan oiran-oiran ini menitinya adalah tapi dia cantik villain dilengkan kedua ini the best padahal kita belum nyelesaikan finishing movie pokoknya dia movie tuh the best banget kalian harus nonton movie harus nonton sih lu apa ya mungkin kalo aku gak nonton seriesnya nih gitu ya lu baca-baca aja sih singkat soal seriesnya lu nonton movie-nya masih ngerti sih ada alasan kenapa mereka nonton anime lu karena mereka malah harus baca gila gue sarkas banget kayak umu tapi rata-rata orang yang nonton anime emang gak mau baca komitif rata-rata rata-rata ya kayak gue juga gak pernah baca seorang art online kayaknya gue yang baca banyak banget kayaknya gue semua gue bacain karena kalo gak gue baca gue gak tau seseru apa anime kayak gitu si movie-nya bagus lu nonton movie-nya seratus sih mau gain danesia gue gak tau masih di danesia gak masuk kayak pake batu barang danesia fretan strip maksudnya oke he no better than me dan kalo season 2 season 2 karena masih baru buat gue gue belum masih bisa ngasih poin karena biasa aja bisa sih ngasih poin karena belum kelar belum mati sih dari gue baru banget nezuko in badass mode aja kita nih nonton baru 5 episode ya baru 5 episode dan 5 episode ini buat kita tuh bener-bener awal mulai yang bagus buat gue sih awal mulai yang bagus karena setelah kematian Rengoku si Tanjiro ketemu bapaknya mereka latihan mereka berkembang dengan pesat lu liat kan adegan si Zenitsu gue yang cewek-ceweknya diculik terus dia dateng gila pak itu gue sampe sampe kita tuh pada nonton ya pada langsung ngomong kayak gini mau gue screenshot kan terus dia sumpah ganteng banget asli yang kaget Zenitsu pas tau si Tengen itu punya bini 3 eh itu enggak kenapa bisa punya bini 3 biji season pertama tuh bagus diawali dengan eh sih sebenernya season kedua episode episode awal tuh diawali dengan kekocakan-kekocakan mereka dan karakter baru mereka maksudnya bukan karakter baru apa ya ya itu tadi tenaga barunya mereka orang yang detailin ceritanya ya perubahan mereka ini Hashira bakal ini ya banyak ya maksudnya bakal punya spotnya dia masing-masing gitu dan itu ada berapa sih 9 ya Hashira ya gue lupa apa 10 gitu cuman tetep sih gue kalo Hashira sih my favorit sih sesungguhnya Shinobi walaupun gue udah gak main jam favorit ini nama-nama video bakal jadi berdarah nama-nama video video gue ngebantai lu sampe tamat Aisyah senyap enggak tapi halo favorit gue Shinobi enggak 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 gue belum tahu gue belum tahu karena dia keren tapi kan belum kalian rengoku masih pertama karena rengoku keluar semua kan bener-bener lain masih pertama udah keluar semua masih di hati gitu gue tinggal ngomongin yang lain ntar finish loh gue kasih tau Hashira Hashira siapa favorit gue yang pasti ketua mereka favorit gue gue mau ngomong sama lo ini banyak kan bos-bos dari ketua-ketua yang baik itu yang harus di produs jadi jahat enggak 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 Wow, dia spoiler hard yang bagi gue Emang itu yang ada di otak gue, kayak gue panik banget Dia buta kan? Kan lu tau kan maksudnya buta? Gue pikir dia ambisius aja pengen ngalahin sih Lu tau gak sih gue nyebut siapa? Muzan Gue nyebut Muzan selama ini tau gak apa? Muzaka Lu mungkin gak baca Nobles Lu gak baca Nobles Lu gak kemiring masalahnya komiknya dan animenya Kalian yang baca Nobles? Gue Muzaka yang ada di Nobles Gue salah mulu Yang gue mirip? Gak namanya karena yang mu 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 Karena hal sepele, namanya juga gue kan? Lupa kayak gitu Gak kok dia gak di depis Anjay yang mana kini Gak tapi gue langsung lega gitu kayak oh thanks god Karena dia favorit gue ya Karena selain Muzan favorit gue Dia favorit gue Karena gue suka banget gaya tenangnya gitu Gue tapi gak tau namasinya loh Dikatakan banget oh yakata sama Yakata sama itu kayak bapak Tapi dalam bahasa samurai lama Ini tuh bener-bener Orang loaf Seri Samura Oh iya kan Oh iya kan Oh iya kan Bahasa apa ya Kayaknya orang kalo ngomong gitu di Jepang tuh kayak lu dari desa mana gitu Kayak lu dari peradaban mana gitu Pernah kan? Udah jarang ada yang pake Gimana sih? Kok itu enggak kok sarkas semua itu ya? Karena disini juga kan Sama sih kayak Mungkin di movie itu semua diceritain Kayak gue bilang kan Ashira punya spotnya sendiri nanti kan Begitu juga udah sebulan atas Punya spotnya sendiri sendiri Karena bulan bawah udah mati semua kan tuh Bulan bawah 66 nya udah gak ada Yang satu dibunuh sama Ashira Yang empat dibunuh sama Muzan yang lain Gak ngerti gue kenapa dia bunuhin Karena mereka terlalu lemah Dan yang satu mati di kereta kan Si Yume gue gak tau lo namanya siapa Itu Yume kan gue panggilnya Karena kekuatannya mimpi Ya Yume Dan gue juga ngerti cowo cowo sih Cowo? Harusnya cowo Tapi kalo dari jauh tuh keliatan banget Kayak cowo ya kan Gitu Si the best sih Kita suka banget Filian-filian yang muncul keren-keren juga Karena gue juga masih gak tau ya Atas itu siapa aja ya kan Wait a minute Lo udah baca kan? Ya maksudnya gue gak apal namanya Oh enggak Tapi keluar semua di pemerintah Keluar semua di pemerintah Tapi nanti terakhirnya tawuran Maksud gue keluarnya ramean Oke 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 Stop sekarang Dan favorit saya bulan satu Ya harus lah Enggak Maksud gue harus Karena kan dia filian kan Maksudnya filian terkuat itu Muzan kan Tapi kan dia ini anak buah kan Gue gak percaya arus Anak buahnya itu yang paling pertama tuh harus plot twist Harus kacau Harus plot twist Itu plot twist banget Gue kasih tau sama lo Siiii Ini Banu Bulan atas satu sangat plot twist Tentang siapa dia dan bagaimana Karena gue tuh udah nepok gini nih Karena kan yang lain-lain kan Maksudnya disini tuh gak ada plot twist kan Dan di season 1 tuh gak ada plot twist yang sekali Dan gue nungguin plot twist gitu Dan makanya gue pikir gini Jangan sampe bossnya tuh plot twist banget Bossnya yang Hasira Terus kalaupun enggak Gue tuh maunya tuh salah satu dari iblisnya yang plot twist Kalo gak salah satu dari Hasira plot twist Makanya gue tuh di otak gue ini juga harus plot twist Jangan bikin bisa ditebak deh Makanya nih anime keren Tapi Muzan itu pure iblis sih Maksudnya Dia ya evil The villain The villain material Gue juga apa ya Bahkan Inu ngeliat kan pembantaian Bulan bawah 4 Eh 5 orangnya Dia sama bawahannya itu gak punya Gak ada hati gitu Gak punya perasaan apa-apa gitu Kayak misalnya Gue Apa Gue nanya Kenapa kalian Bisa gampang di kalahin Tapi gak ada yang jawab Maksudnya gak jawab pertanyaan dia Ngomong tapi gak jawab Gue nanya Kenapa Gue punya boss kayak gitu Ampun Iya Ya Tiba tiba jawab ya Lagian juga kalian mau tinggi jawab Ya mereka terlalu kuat Jawabannya kan kayak gitu Wih Habisnya Apapun muka jawabannya kayaknya Emang bakal habis Karena mereka terlalu bodoh gitu Karena bulan bawah itu gue gak tau Karena ke direktur Ya menurut gue banyak Jadi bulan bawah cuma 2 Karena biar 12 Stop Gak tau pasti ada meaning why It's 12 Meaning why it's 12 12 bulan Januari sampe December That's why Oh that's why Iya gitu Kayak apa ya Biar gampang kan dinamainnya Dan 6 atas itu memang gak pernah tergantikan selama bertahun-tahun Karena bulan bawah Eh bulan atas 1 Stop Sangat lama Nah Dan bulan bawah 1 Eh bulan atas 1 Makanya si bulan 6 itu kan dia tua banget kan Karena kan ada cerita dari si yang punya rumah itu kan Dia bilang kan kalo neneknya pernah cerita Neneknya tuh udah tua Dan cerita itu tuh 20 tahun yang lalu Dia masih beautiful yang lalu Eh 20 tahun 50 tahun yang lalu Cerita dari 50 tahun Berarti Pas neneknya cerita aja Itu cerita neneknya lagi muda kan Iya How long This beautiful girl Man You really old But But beautiful Ya Ya I think Cantik banget sih Daki cantik banget Karena bulan atas cuma cewek 1 dulu Hahaha Kanjanya Dia tuh paling gampang Emang hidup dia tuh Lebih muda Makanya sayang gua tuh sama dia Cuma satu Soalnya Karena apa ya Lo gak tau ya Kalian tuh nonton Apa Nonton baca manganya juga Apa Gak mau deh baca manganya ketawa juga kali ya Gitu Ngeliat long Ngeliat makanya baca Makanya baca Dia mau kayak Ah lu tuh Ngepini Chaos tuh gak tau di akhir tuh Chaosnya kayak apa Gitu Gitu Karena tadi beneran tau orang Dan Ya itu Tapi Gua pengen nonton anime tuh Karena pengen nonton detail ya Kayak gua bilang kan Gua nunggu banget Pastilah diceritain Di tiap hasira nih Tiap-tiap hasira tuh Literally tiap hasira Ya pengen banget tuh Gua Dijelasin lah Terutama Pilar cinta tuh Gua gak tau banyak Pilar cinta Walaupun dimana ada Cuman kayak Gua kurang Gua kurang Yang bajunya Ketak tidak Oh Gua juga penasaran sama dia Yang pertanyaannya bener gitu kan Dia sedikit ngaco Kelakuannya Gua juga gak paham Gitu sama dia Tapi di kompet dijelasin Dijelasin Cuman gak sedetail Pas Renggoku Di anime Di movie Makanya gua nunggu anime tuh Karena nunggu Dijelasin gitu Main gua tuh Harus ada season 3 Harus Apa ini tuh bakal panjang Kalo gua jadiin series Mendingan kayak gini Kayak misalnya dibikin Berapa Apa Serisnya berapa episode Terus movie gitu Jepret movie gitu kan Terus berapa lagi Jepret movie gitu Kayak pola dia sekarang Dari awal sampe Sino Bu mati ya Menurut gua Movie kedua tuh bakal tentang Shinobu Dan movie ketiga tuh bakal tentang Giyu Oh lama mati Oh lama matinya Berarti movie kedua bakal tentang Giyu Giyu aja deh Karena Giyu aja Astaga Kenapa ada yang Goku duluan movie nya Bentar deh Karena kalo kalo ketau gua Emang tokoh utama dari Hachira tuh Rengoku Dan gua rasa kedua tuh bukan si Budha sama si Yang banyak berlian atau ular atau yang nusuk-nusuk-nusuk Gue gatau namanya Ini itu lu yang udah nonton Atau baca komitanya lu tau lah siapa yang mau bahas ya Jadi gue rasa sih yang kedua pasti Si Giyo Yang ketiga Karena yang gue tau Giyo itu cuman dulu Dilatih sama si Uroko tadi Terus punya temen si Sabito Sama si Mak Giyo Dia jadi Apa Bambas di Iblis Korps itu Karena kakaknya dimakan Iblis Itu doang yang gue tau Misalnya apaan sih nih orang kan udah muncul di pertama Dia yang ketemu Tanjiro pertama Ketemu MC pertama Kenapa belum diceritain nih Usul-usulnya gitu Tapi bagus sih karena kita dibikin penasaran Sama dianya Kalau misalkan Giyo duluan Ceritanya pasti buat gue jadi Biasa aja Anima kan emang gitu kan Si toko utama di bagian yang ini Pasti bisa lo diduluin Kenapa lah yang gue puluh dulu Ya kenapa Maksudnya alasannya Mungkin nanti kejawab Apa harus sesuai urutan Api dulu Terus baru Ya Ntar gue dimarahin lagi Gue udah siap melotir Gue udah siap bergeling Gue tukar Insya Gue dimarahin lagi Itu suai urutan elemen apa bagaimana Oh elemen mah sebut aja Karena gue memang harus butuh Tau elemennya apa aja Jangan lo sampe sebut siap yang mati Bambam Lo bisa gak sih Tapi teknik pernafasannya Tanjiro Yang tarian Itu kan namanya Teknik pernafasan matahari kan Oh iya matahari Masa satu orang yang bisa pakai Makanya kalo si Tanjiro bisa pakai juga ya Kenapa prosesnya susah Karena selama ini cuma satu orang yang bisa pakai Dan gue rasa bapaknya Enggak Oh dia belum mulus Abis bapaknya Ada tarian-tariannya juga Yang masih lama Yang masih lama Yang masih lama Saya mau gak sih itu Saya sedikah kan Gue sih Gue gak cekomit tau kan Itu bukan bapaknya Ini gretik banget gue ya Pengen ngomong Enggak yang nonton juga pasti kayak Yang gak bisa gitu Disini ada dua orang Bagus mau kita Nge-review tuh bagus Lu ya Gue yang gak mau Bagus Itu bisa dibunuh Sama semua orang Itu bisa dibunuh Jadi Season 1 itu best Movie bagus Dan kita lagi nunggu Seberapa the best Season kedua Kedua sih yang baru kelihatan Daki tau ya Gue gak tau dia bakal mati Di season 2 Atau gak mati Tapi melihat Tengen Uzui Gue ragu dia mati Maksudnya Daki mati di tangan Si Hashira 1 Yang playboy ini Gitu kan Ya kan dia Wah gue tuh gak kuat Kuat banget Belum nunjukin Dia belum nunjukin Belum nunjukin We'll see We'll see Gue bakal baca Komitasnya Karena awalnya Awal dia muncul Lu liat gak sih Season 1 Kan mereka pernah muncul Hashira Gue mati itu kayak Wih strong banget Iya Di kan Apalagi dia teriak-triak So party Party Maksudnya dia tuh Ini banget Kayaknya bakalan kuat Si dia bakalan kuat Parah Iya Dia OP lah Gitu Overpower lah Gitu menurut gue ya Tapi begitu pas Ngeliat di season 2 Dia pun Maaf Nama bininya tiga Kenapa Ada sih dijelasin Cuma gue males aja Gitu Gue kesel aja Gitu Kayak kok kepikiran sih Punya bini tiga Gitu Kayak Amazing Ya kan Out of the box Out of the box Si Tenggen Nuzoi Iya penulisnya Jadi ya guys Tapi dia tambah Saya buka rambut Saya mulai berpikir Tapi enggak Bukan wuzan Nyalang wuzan emang nomor 1 Dia tuh kehadirannya aja Pas bentar Temp songnya dia Gitu Kayak Kayak We know It's gonna be good It's gonna be good Gue sangat menantikan Di revealnya Nezuko ya Tapi sabar Menunggu Menunggu di revealnya Nezuko Tapi nama bangkan Pas si Akaza bilang Dia gak nemu apa yang dia cari Lu nonton kan Iya Pas ngelapor Apa yang dia gak nemu Gue memang pikirnya Itu Nezuko Bukan Bunga bakung warna biru itu Bunga bakung warna biru Oh iya bunga bakung Lu tau kan Lu tau adegan itu kan Iya tau adegan itu Cuman yang gue pikir adalah Bunga bakung itu Kiasar doang Bukan rir bunga Itu 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 yang lagi si Muzan diari Erasat tentunya Selama Muzan adalah Kan anak sampah kan Dan bunga itu bisa mematahkan kelemahannya dia Lu kenapa harus ngasih tau disini Sumpah Ya gitu Emang harus dikasih tau dong Kan udah di reveal bunganya Tapi bunganya doang Kan dikasih tau gitu Kayak yang anda cari selama ini Itu juga ketemu Makanya gue mikirnya Gue mikirnya itu si Nezuko Karena dia agak-agak sedikit ngaco Bunga beneran Itu literally bunga Jadi Kenapa Apa namanya Dicarikan bunga Gak tau ya Kalian tau gak sih Bunga bakungnya itu Atau Blue Red Bahasa Jepangnya itu Dicari Warna Warna Bunga itu merah Nah yang dia cari warna biru Karena itu Apa namanya Langkah banget Memang Apa ya Kayak belum pernah ada yang nemu juga Gitu Di cerita itu Cerita itu Gak ada yang nemu tuh Bunga Ini keren sih Kenapa sih bisa Di Trilogy 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 Tidak gue juga Tidak gue tau dari mana Kalau emang Kan bunga itu gak ada Iya kan gak ada yang nemuin Kalau dia tau gitu Nah itu juga tuh Gue penasaran Kenapa Kalau kata gue Kayak trilogy-trilogy yang lain Zombie Lagilah Vampir itu kan Takut Sama Aduh Apa ya Ada dulu di otak gue Gue gak bisa keluar namanya Gak kalau kalian Tau Ada yang ditakuti Sama Vampir Juga kalau gak salah Berbau daun Nah Kalau Apa namanya Manusia serigala Takut sama Wolf Bin Daunnya Nah Buat gue Mungkin ini Nyambung ke trilogy Kenapa Dia tau Kalau dia kayak gitu Karena dia tau Bebuyutnya Mereka tuh dibuat sama itu Jadi mereka itu Kelemahannya mereka Gitu Makanya dia bisa tau Mungkin nyari Berarti dibuat Tahun Iya Karena dia Gak 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 tau sih kenapa Tapi jangan Maksudnya Maksudnya Kalau kata gue sih Semacam trilogy Yang kayak gitu Karena Ya Oh keren 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 Gue suka Tunggu Kasian Akaza Gak selapapun Diliatin Begitu Langsung Cabik cabik Kita Kita abisin Akaza emang harusnya mati Gue gak sabar Membuat Anjiro Maksudnya mati Akaza mati gak ya Eh kayaknya mati sih Samat kelar guys Thank you for watching Demonstrator is amazing Wah Tonton kalian Gak tau sih Gue nontonnya di Animal War Gue nontonnya di Aishiyi Aishiyi Gue gak tau spellnya gimana sih Akiyi Gue nyebutnya Akiyi jelek banget Enggak lah Bagus Aishiyi Akiyi Ya udah bener lagi Gue juga gak tau Gue juga gak tau Tapi kita nonton di Apein kasih kapal Kalian cari aja Kayaknya yang udah baca Komiknya greget Komen di bawah Nanti spoiler di bawah Gue gak akan liat Apapun komen di video ini Karena gue tau Kejahatan Yang diomongin tadi Yang diomongin sama dia Dijawab semua sama dia Makanya gue harus Tuma Ya guys Thank you for watching Don't forget to like Comment subscribe Dan kita bakal Review Demonstrator Untuk season 2 Eh part 2 Oke Bye bye Thank you Ini seru banget Kita bakal bikin lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax